Pertama hari ini, Jalatan Kristi, selamat jok ke semifinal dari ASU Semestas 2023 Langsung aja jajah tadi bagaimana pertandingannya, rubber game tapi akhirnya bisa menang Ya, pertama pasti puji Tuhan Karena bisa melalui match yang gak muda lah Lawan ASU Sem dengan defense yang cukup rapat, yang tidak gampang dimatikan Terus juga salah satu pemain yang cukup rincang, cukup cepat juga mungkin selainan poin inting Dan beberapa kali tadi juga serangan-serangan dia cukup baik Tapi juga bisa melewati poin demi poin, bisa mengatasi masalah yang ada di lapangan Oke, untuk persiapan besok seperti apa, Jok? Lawannya kita tahu akan lebih tidak mudah karena Si Uchi juga sedang dalam performa yang terbaik Jadi untuk persiapan besok seperti apa? Ya, pasti kita tahu Si Uchi salah satu pemain bagus juga, salah satu pemain terbaik dunia juga Ya mungkin karena beberapa kejuaraan atau anggota yang gak ikut Jadi poinnya ya rankingnya cukup turun jauh Tapi ya kualitas tetap gak bisa dibohongin Si Uchi punya kualitas yang bagus Dan ya saya rasa besok akan bermain Saya harap sih bisa lebih menghibur penonton lah Itu yang paling penting Kita bisa saling melalui kemampuan terbaik Soal hasil saya rasa ya memang kalau udah di atas sama itu Baik, rekan familial yang bertanya Ya, silahkan mas Dengan kemenangan ini, Jujo dipastikan minggu depan akan masuk ke ranking 2 Pencapaian terbaik dari Jujo Kira-kira gimana komentarnya Jujo? Masa? Berarti kabur Ya puji Tuhan, berarti kabur 2 Ya gak tau juga sih saya bisa ada di posisi 2 Tapi ya bersyukur pastinya Bisa sampai sejauh ini ada di posisi 2 Ya mungkin Orang lain pikir mungkin tahun lalu Belarnya juga gak banyak-banyak banget gitu Tapi dengan bisa saya berada di posisi 2 Mungkin itu menunjukkan juga bahwa cukup konsisten lah Untuk bisa bersaing di pertandingan besar Super 1000, 750, 500 dan yang kebawah juga gitu Jadi saya rasa pertama-tama masih bersyukur Ya sisanya sih sebenarnya lebih fokus aja sih Buat besok yang ada di depan Jadi satu-satu aja Ya teman-teman lagi yang lain Menurutannya cukup Cukup ya Kita ketemu lagi Jonathan Besok Terima kasih